Nilai tukar rupiah yang masih dalam tren koreksi di nilai kalangan ekonom semakin meninggalkan nilai fundamentalnya. Per 24 Juli 2018, rupiah tercatat terkoreksi 7,13 persen year to date. Nilai tukar rupiah masih belum mampu bangkit dan terus terkoreksi terhadap dolar Amerika Serikat. Kalangan ekonom menilai berbagai sentimen eksternal masih membebani pergerakan rupiah, yang tekanannya bahkan dinilai lebih besar dibandingkan dengan emerging market lainnya. Ekonom dari Universitas Gajah Mada, Tony Prasety Antono, bahkan menganggap bahwa rupiah saat ini telah bergerak semakin menjauhi level fundamentalnya. Jujur saja, menurut saya angka 14.400 itu masih sudah di bawah atau di luar ekspektasi atau fundamentalnya. Dugaan saya fundamental, artinya fundamental itu kalau kita berkaca pada fundamental ekonomi Indonesia, fundamental ekonomi Indonesia itu ya pertumbuhan ekonomi, inflasi, cadangan divisa, itu sebetulnya tidak layak rupiah itu 14.400. Jadi masih ada persepsi yang kurang tepat terhadap, persepsi terhadap rupiah yang belum tepat. Menurut saya yang sesuai fundamental itu barangkali maksimal 14.000 lah, antara 13.700 sampai 14.000. Tony menggarisbawahi tiga penyebab utama yang menjadi pemicu melemahnya rupiah. Di antaranya adalah kenaikan harga minyak mentah dunia yang mengganggu kredibilitas fiskal Indonesia. Dengan impor minyak yang masih besar, kenaikan harga yang signifikan dapat mengganggu kondisi APBN. Perang dagang yang terjadi antara Amerika Serikat dengan sejumlah mitra, terutama Tiongkok, juga membebani kinerja ekspor dan raca dagang Indonesia. Ini semakin menambah beban dari dampak kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat terhadap mata uang Garuda. Jadi rupiah itu kan problemnya tiga sekarang ini menurut saya, atau dihimpit oleh tiga masalah. Pertama suku bunga di Amerika naik, kedua trade war, kemudian yang ketiga kenaikan harga minyak. Itu semuanya memberikan persepsi negatif terhadap rupiah. Makanya rupiah cenderung terdepresiasi lebih besar daripada negara-negara emerging market selainnya. Pemerintah diingatkan akan besarnya pekerjaan rumah untuk mengurangi volatilitas rupiah. Per 24 Juli 2018, rupiah tercatat telah terkoreksi sebesar 7,13 persen year to date. Anggit Herawati, Ali Amran, Berita 1, Jakarta.